Bukan cuma itu lor, setelah diamankannya 9 geng motor yang melakukan aksi pembacokan di kebun jeruk kemarin, nah korban meminta kepada pihak kepolisian untuk menghukum para pelaku ini seberat-beratnya. Nah, kayak mana kalau sudah kayak gini, kita serahkan kepada hukum yang berlaku lor. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Benny, korban pembacokan kelompok geng motor Flamboyan di kebun jeruk kejamatan Celutung, Kota Jambi beberapa waktu lalu, meminta pihak kepolisian untuk menghukum para pelaku pembacokan seberat-beratnya. Dikatakan Benny, akibat perbuatan para pelaku, lengan kanannya mengalami luka serius sehingga sempat menjalani operasi di RS Udera dan Matahir Jambi. Hingga saat ini dirinya masih menjalani kontrol mingguan ke dokter, karena beberapa syaraf yang rusak mengakibatkan tiga jarinya belum bisa dikerakan dengan leluasa. Langsung mempacok. Langsung mempacok, woy. Langsung mempacok. Emang abang dari mana tadi? Dari arah pasar ke arah ke telanannya. Orang itu dari telanannya ke arah pasar. Naik motor berarti abangnya? Sudah bacok tuh orang itu langsung masih ada atau? Langsung pergi lah. Langsung pergi lah? Abang? Untuk teman abang di mana, Pak? Untuk teman-teman nggak, Pak? Kabur ya. Orang itu kabur, kami kan langsung dilarikin rumah. Jadi kayak mana kondisi luka itu seperti apa tuh? Kalau sekarang masih belum gerak gitu, Pak. Berapa jahitan? Kalau untuk di luarnya 10, cuman kalau untuk di dalam belum dikasih tahu. Sudah melapar berarti, kan? Sebelumnya, tim Resmo Polda Jambi dan tim Macan Polresta Jambi menangkap 9 orang anggota geng motor Flamboyan. Dari 9 pelaku yang berinisial RR umur 19 tahun, DW 20 tahun, RM 14 tahun, FA 14 tahun, kemudian RA 15 tahun, IF 14 tahun, AL 17 tahun, LP 16 tahun, dan AH 15 tahun, 7 diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, kata Afrito, para pelaku berkeliling mencari kelompok geng motor lain. Jika tidak bertemu, maka para pelaku akan mencari warga yang melintas di jalanan kota Jambi untuk dibacok. Terkait motif, para pelaku diketahui hanya mencari cati diri. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.